Sekarang remaja tewas akibat tawuran antar kelompok di Bekasi, Jawa Barat. Delapan orang yang terlibat dalam tawuran ditangkap polisi. Delapan pelaku yang terlibat tawuran di Jalan Sudaya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat diamankan petugas. Dari tangan, para pelaku petugas minta empat buah telepon genggam dan tiga buah celurit. Bentrok antara kelompok terjadi minggu kemarin. Polisi yang mendapat laporan langsung membubarkan tawuran. Tiga orang diamankan di lokasi, sementara lima lainnya ditangkap di kediamannya masing-masing. Akibat perisiwa tersebut, satu orang bernama Rizky Yaditya tewas karena mengalami luka bacok di sekujur tubuh. Ini keributan karena ada dua kelompok yang sudah berjanjian melalui media sosial. Berawal dari kelompok pelaku yang mengumpulkan temannya untuk menyerang ke wilayah Kalimalang.